Ya bersama gue Cahya Didi Info Viral Today gue mau nyeritain aplikasi yang gue pakai saat ini itu aplikasi ancor ya aplikasi ancor ini tempat lo bisa berkarya lo bisa bikin podcast berbagai semacam hal-hal yang berhubungan cerita lo dan lo bisa kembangin semuanya bahkan bisa di monetize ya daripada kreasi-kreasi lo tetap gunakan ancor dan ancor adalah aplikasi yang bagus buat lo ya bersama Cahya Didi Info Viral Today Selamat mendengarkan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Cahya Didi Podcast Info Viral Today ya bisa dipanggil juga dengan Kang Acai lah ya dan untuk tema pagi ini saya ingin share informasi mengenai 11 cara untuk menjual properti yang efektif untuk laku secara online dan ataupun offline Nah tentunya di masa pandemi ini adalah tantangan kita di mana liquiditas pencairan rumah-rumah ini gimana ya tapi ternyata oke-oke aja tuh teman-teman kita di project developer di grup-grup yang saya ikuti banyak juga terjadi closing, cut, sekeras dan lain-lain bisa jadi mereka juga telah melaksanakan atau action di sebelah cara menjual properti yang efektif laku online dan offline nah untuk kita-kita yuk kita sama-sama belajar saya juga pengen belajar karena di posisi ini kita juga sedang memasarkan project-project yang dipercayakan kepada kita dan dilansir dari prospeku.com nah dari sebelas saya akan bagi menjadi enam cara menjual properti yang efektif secara online berarti sisanya lima tuh ya untuk yang offline nya nah yang untuk online nya bagaimana yang pertama manfaatkan media sosial media sosial kita itu dimaksimalkan tuh baik itu Facebook, Instagram, Twitter dan sejenisnya aplikasi tersebut merupakan contoh dari media sosial yang bisa kita manfaatkan dalam memasarkan properti dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial nah kita akan jadi lebih mudah untuk menarik calon konsumen menjadi klien jual beli properti yang dilakukan sebenarnya gak hanya properti sih kita bisa manfaatkan juga kan untuk produk-produk UMKM kita misalnya oke, menarik kan? nah apalagi adanya kayak tiktok tuh udah kencang banget tiktok stop, wuih nah sekarang kita bicara mengenai properti ini gimana nih lalu yang kedua SEO atau Search Engine Optimation selain media sosial, cara online ampuh lainnya adalah dengan teknik Search Engine Optimation atau sering dikenal dengan SEO singkatnya metode ini akan membantu situs anda muncul pada mesin pencarian jadi situsnya website kitanya ya dengan exposure situs yang cukup masyarakat akan sadar atau aware dengan keberadaan bisnis properti anda hal tersebut akan memperbesar peluang properti kita terjual laku misalnya mungkin seperti produk properti kita itu kita jualkan misalnya contoh di rumahdaerah.com nah itu kan ada link akun propertinya nah itu yang akan di optimasi disebar luaskan ya sehingga kalau orang klik misalnya dijual rumah di Depok harapannya produk link kita yang tampil di Google halaman pertama misalnya yang berikutnya adalah gunakan email marketing selain inovasi teknologi berupa media sosial email juga masih sering digunakan sebagai sarana pemasaran berbagai perusahaan besar hal ini karena faktor kemampuan email untuk menarget langsung orang-orang yang tertarik dengan properti anda pada umumnya implementasi cara menjual properti yang efektif adalah dengan mengirim belas email kepada calon klien secara bersamaan wih menarik ya bahkan kalau pernah dipraktekan itu sampai ribuan email hanya dalam hitungan detik misalnya hanya saja tinggal gimana caranya untuk memastikan efektifitas daripada belas email tersebut tapi karena itu adalah strategi-strategi maka harapannya ya udah pakai aja semuanya kan kita nggak tahu lewat jalur mana customer menghubung kita oke yang berikutnya pasang iklan di Google Ads dalam dunia internet kita mengenal sejumlah iklan yang biasanya dipasang oleh mesin pencarian seperti Google metode tersebut kerap disebut dengan Google Ads sama seperti fungsi iklan pada umumnya kita dapat membangun awareness ya kepedulian masyarakat yang berpotensi menjadi klien properti jadi kembali lagi bisa jadi dengan pasang iklan itu dengan metode yang seperti apa apakah metode AIDA yang kita pakai nah konsepnya berarti coba deh nanti dengerin lagi materi coaching kita yang berhubungan dengan AIDA apa itu AIDA tetap di Spotify atau Anchor podcastnya info viral today berikutnya adalah pasang iklan di Facebook Ads adakah alternatif selain Google Ads? ada tentunya salah satunya yaitu Facebook Ads ya memasang iklan di aplikasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2004 tuh Facebook tuh saya udah main Facebook kan udah 17 tahun 18 tahun ya luar biasa ya nggak kerasa ya dapat menjadi salah satu terobosan cara menjual properti dengan cepat karena selain penggunanya yang banyak prosedur memasang Facebook Ads juga terbilang cukup mudah yang berikutnya manfaatkan situs atau aplikasi properti terpercaya nah ini yang bisa menjadi bagian investasi teman-teman semua jika dibandingkan dengan teknik sebelumnya poin ini dikatakan sebagai alternatif cara menjual properti yang efektif karena baik pengembang hingga user aplikasi sudah jelas punya ketertarikan pada bidang tersebut misalnya di website properti ya pasti ada customer juga yang nyari kesana karena mereka memang ingin mencari properti yang dijual kan baik itu yang primary atau yang secondary atau mungkin yang sewa sehingga tidak perlu mengembangkan konten untuk memunculkan awareness mulai dari nol melainkan coba berikan penawaran menarik demi meningkatkan keinginan klien untuk melakukan transaksi jual beli properti nah yang berikutnya 5 cara menjual properti dengan cepat secara offline yang pertama menyebarkan brosur ya menyebarkan brosur adalah teknik marketing yang sudah dilakukan sejak puluh-puluhan tahun ya jadi juga hal yang common hal yang umum ya sebar aja brosur biasanya di pameran pameran tuh misalnya btn expo ya di jcc dan juga beberapa kali lah kita ikut gitu nah kita sebar brosur ya apakah ini menjadi sesuatu yang efektif cara ini adalah cara yang harus kita ya pakai juga kita nggak tahu lewat jalur mana customer akan membeli nah sejumlah informasi terkait properti bisa diterima oleh penerima brosur tersebut yang berikutnya pasang baliho atau billboard beberapa dari kita menganggap bahwa teknik ini akan menghabis semuanya waktu tenaga duit lah yang gendeng sebagai alternatif atau tersebut cara menjual properti dengan cepat lainnya yang bisa dilakukan adalah melalui baliho atau billboard kalau kita lihat saat ini pun sepertinya billboard masih jadi pilihan walaupun kalau kita lagi jalan top di kota-kota besar jalanan ada saja ya billboard yang sudah mulai kosong karena mungkin efektivitas iklan digitalnya yang sudah mulai membesar ya berikutnya mengikuti pameran properti nah pameran properti adalah teknik konvensional dari cara menjual properti yang efektif dalam kesempatan ini biasanya kita berkumpul di suatu lokasi bersama agen-agen properti lain proyek-proyek properti lain demi mendapatkan perhatian calon costumen pastikan ada poin menarik dan berbeda dari agensi lain yang bisa anda tawarkan berikutnya penjualan secara langsung cara menjual properti yang efektif selanjutnya adalah teknik direct selling singkatnya dengan metode ini kita itu menawarkan langsung sejumlah properti kepada klien secara on-one ya kayak di Jabri gitu kayak Jabri by WA ngiklanin atau mereka memang ternyata sebenernya database kita mereka-mereka ada channel konsumen yang sedang mencari proyek properti belum dapat sehingga menjadi hot-hot buyer lah ya berikutnya menggunakan agen properti terpercaya ya terakhir jangan lupa untuk menggunakan agen properti terpercaya jika anda merasa tidak punya kompetensi dalam bidang mempersuasi orang mengajak orang mempengaruhi orang untuk mereka membeli proyek dari kita ada baiknya coba cara-cara berikut ini agar kredibilitas terjamin untuk menghindari resiko yang tidak diingankan selanjutnya tips dan cara menjual properti agar cepat laku di samping kedua cara menjual properti yang efektif secara online dan offline kita juga ternyata perlu strategi khusus demi menghasilkan output penjualan yang maksimal yang pertama survei harga terlebih dahulu pastikan proyek properti yang kita inginkan beli ini untuk customer lah ya itu masuk worth it gak sih harga segitu yang kedua tentukan waktu penjualan yang tepat waktu penjualan yang tepat mungkin contoh saja apakah efektif kita menjualkan proyek properti sementara customer kita lagi banyak-banyaknya mengeluarkan uang misalnya baik di pelurusan sekolah di harirai dan lain-lain yang ketiga memperhatikan apa saja kelebihan dan kekurangan properti jadi kita bicara secara jujur plus minusnya sehingga kita bisa dapatkan customer yang tepat berikutnya memasang foto properti semenarik mungkin ya pastikan tampilan rumah juga tidak ada yang rusak baik berikut tadi adalah menjualan properti secara online offline dan tips menjualan properti agar cepat laku bagaimana kalau kita sudah mengiklankan semua teknik baik offline dan online tapi sepertinya belum ada yang nyangkut ya oke tipsnya lagi adalah persisten dan konsisten tetap berkesinambungan memasarkan dan persisten jangan pernah menyerah jangan stop jangan berhenti karena kita tidak tahu seberapa banyak waktu yang kita investasikan dan di waktu yang mana konsumen akan menghubung kita oke bersama cahya properti ya agen properti yang awalnya itu dari PT SBI properti group selaku GM marketing atau kepala cabang di kota Depok dan akhirnya mementuk cahya properti nah siapa tahu nanti bisa menghubungi agen properti cahya properti ya kita saling kerjasama untuk memasarkan banyak listing dan kita berharap semua proyek-proyek yang dikerjasamakan bersama cahya properti ini iklan dikit itu bisa cepat laku bisa membuat senang kedua belah pihak baik itu penjual maupun pemasar dan juga pembelinya baik bersama saya di podcast info viral today terimakasih sudah mendengarkan 11 cara menjual properti yang efektif lagu online dan offline terimakasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye 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 Sub indo by broth3rmax